Kompas siang kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktanya. Sebanyak 20 kloter jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua tiba di Bandara Jeddah pada Senin malam. Sayangnya seorang jemaah harus tertahan di Bandara karena paspornya tertinggal. Satu jemaah dari Embarkasi Kuala Namu sempat tertahan di Imigrasi Jeddah karena paspornya tertinggal di Embarkasi. Namun kejadian ini segera diatasi oleh petugas setelah berkoordinasi dengan KJRI Jeddah. Calon haji yang tertahan imigrasi bisa melanjutkan kegiatan setelah SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Paspor dikeluarkan. Kami dari PPH Bandara melakukan koordinasi dengan bagian imigrasi KJRI Jeddah untuk membuatkan SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk bisa dikeluarkannya salah satu jemaah yang hilang paspor. Setelah kami lakukan koordinasi dengan Embarkasi di Indonesia, sehingga ternyata atas nama Ibu Lindawati paspornya ketinggalan di Embarkasi. Sehingga insya Allah nanti pada di Kloter 20 akan dibawa oleh petugas kloter ke Saudi ini, nanti akan disampaikan ke yang bersambutan.